Intro 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 Yeay, hawa smart viewers Welcome to SORESORESERU Seru banget bersama gue Nailah Dan gue Nathan Dan selama satu jam terdepan Kita berdua bakalan main kalian Buat ngobrol-ngobrol seru Tentunya dengan resemer kita yang kece Banget Seperti biasa ini opening selalu panjang Membagi gue Kayak ngerek gue ya Nah yaudah deh Daripada lo ngomong mula Sekarang gue ada yang ngomong Karena gue sekarang lagi suka banget nih sama film Gue dari kemarin kan nonton film Kayak sehari gue bisa nonton 10 film kayaknya deh Oh nggak ya agak lebay nggak Anda tidak kerja ya kehidupan anda Di rumah nonton saja Seperti itu Nah ini Tapi Nailah Kalo lo nonton Lo nonton tuh Di rumah Streaming lo ya web Wah ya beneran ya Gue selalu Gue selalu beli DVD-DVD-nya dong Ntar Sayno tuh Bajakan Wih sih iya Beli ini Blu-ray Oh betul banget Aduh aduh gokil 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 Nah ini Kayak Nailah ya Smart Virus buat temen-temen tuh Kalo misalnya nonton film tuh tolonglah diapresiasi gitu Betul banget Betul Tapi selain itu kita juga mau kasih tau ini beberapa cara untuk Mengapresiasi film Mengapresiasi film ya pada saat kalian nonton ataupun hal-hal yang lainnya Langsung aja yang pertama Yang pertama Yang yaitu tetap duduk tenang Nah ini Waktu lo nonton lo harus yang bener nih Betul Karena kalo lo udah beranjak dari kursi bioskop dan keluar dari studio bioskop sebelum credit title selesai Maka lo baru sebatas menghargai film Lo harus nunggu sampai credit title untuk bener-bener bisa mengapresiasi film Jadi lo liat tuh temen-temen yang bekerja siapa aja gitu Di balik layar kan Bener-bener Nah itu semintas-semintas nama mereka gitu kan Kayak misalnya sayang kalo misalnya di Indonesia tuh lampu studio bioskop langsung nyala gitu filmnya selesai diputar Padahal credit title belum selesai Dan semuanya langsung kosong gitu kan Gak enak juga diliatnya Nah yang kedua Ini manusia-manusia digital nih kurangi download yang bener ya Betul Download ya Cuman akan Pokoknya di sini Temen-temen tolong enggak Tolong Tolong Kuota kalian dipake jangan buat download Mending yang lain Betul sekali Kayak gue tadi kan Beli DVD Blu-ray gitu kan Atau enggak nonton di TV nasional gitu kan Tunggu keluar di TV ya Atau enggak Sekarang kan Sekarang juga ada streaming-streaming film Indonesia That's why I flick terus hook juga ada udah banyak banget kan Betul banget udah banyak banget Jadi jangan streaming di tempat yang ilegal yang legal dong Karena udah banyak banget platformnya Nah yang ketiga nih Nah disini bukan hanya kalian menghargai tapi kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menulis Betul banget Jadi biasanya orang-orang yang buat review film ini orang-orang yang udah Tentunya nonton film di US Cup duluan yang memang pertama kali filmnya keluar langsung Premiere ya ibaratnya Macem-macem kayak gitu Nah ini dengan antusiasnya akan memberikan penilaian sebagai bentuk apresiasi terhadap film yang udah kalian tonton Betul banget walaupun reviewnya dibumbui dengan spoiler setidaknya mereka enggak membocorkan keseluruhan film seperti apa Kayak para pembajak film ya enggak sih Nah biasanya review film ini membuat peran dalam hal persuasif agar orang-orang menonton film tersebut Jadi gimana caranya Betul banget Gimana caranya dalam bentuk tulisan bisa jadi ngajakin orang-orang buat nonton film yang tersebut ya enggak sih Tan Betul Nah itu ya segi positif kalo misalnya kalian cobalah untuk menulis review At least kalo misalnya abis selesai nonton Misalnya upload tiket di Instagram tambahin beberapa komen Betul banget di Instastory gitu kan Instastory Atau di Twitter ya lo komen-komen aja Di Whatsapp status juga bisa kan That's right Banyak banget sekarang platformnya buat nulis review Nah itu Tempat nih ya buat temen-temen yang misalnya ingin mendalami lagi Bisa kalian dengan berdiskusi di dalam forum film gitu Betul Buat kalian yang suka nonton banget Boleh banget lah ya nih untuk diskusi bersama orang-orang yang minatnya sama kayak kalian Betul banget nih bisa diskusi entah lewat forum Twitter Lewat Kaskus atau bahkan mengikuti komunitas film yang bener-bener face to face jadinya Betul betul Jadi kalo misalnya memang tipenya sibuk atau gimana bisa lewat forum online ya Bisa lewat media sosial Betul 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 Kalo misalnya emang dia pengennya ketemu langsung nih pengen banget lagi ngomongin sesuatu yang menarik banget minatnya Langsung aja tuh ikutin komunitas-komunitas film yang udah ada Betul banget Dimana-mana Nah yang terakhir ya ini adalah cara-cara antusiasme yang jor sekali nih Betul banget yang terakhir ini yang terkening Langsung nonton screening filmnya coy Betul Betul Orang pertama yang nonton sebelum rilis reguler gitu ya Semacam itu lah ya Bener ya? Bener? 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 Nah kalo misalnya screening film masuk ke dalam bagian promosi dan filmnya belum tanya di bioskop Biasanya mereka mempertontonkan film sebagian saja Tapi tetep ada nih bagian-bagian diskusinya Ini yang membuat screening film sebagai bentuk apresiasi That's right smart viewers Itu ya ada lima cara untuk teman-teman mengapresiasi film Betul banget Nah disini kita udah kedatengan teman-teman dari komunitas Betul Komunitasnya apa? Forum Lenteng Forum Lenteng udah ada dari dua teman kita disini smart viewers Terima kasih sudah datang semua Nah boleh dong teman-teman perhandiri dulu ke teman-teman dari rumah Halo Boleh dari Pinkan ya? Iya gue Pinkan di Forum Lenteng gue itu sebenarnya sebagai program manajernya Forum Lenteng Terus apalagi ya biasanya kalo kita tuh di Forum Lenteng mungkin ada beberapa program Salah satunya juga program festival film eksperimental dan dokumenter Nah disini juga ada nih selektor dan kurator dari festival film itu Oke Halo gue Lutvan Gue di Forum Lenteng selain memegang koordinator produksi sama juga kurator dan programmer di festival film Archipel Yaitu festival film dokumenter dan eksperimental yang digagas oleh Forum Lenteng Oke itu ya smart viewers nanya Untuk yang belum udah pasti kalo nonton BINUS TV sebelumnya udah tau kalo misalnya kita juga ada kerjasama gitu ya Betul 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 Dengan Forum Lenteng kita ada datang ke premiernya atau misalnya pengumuman akhirnya Kulau sing ceremony dan kawan-kawannya gitu lah ya Nah kalo dari Pinkan dan Lutvan sendiri kalo dari kalian pribadi nih Lu kalo misalnya untuk mengapresiasi film apa sih yang kalian lakuin? Apakah kalian berdua setuju dengan 5 cara tadi yang kita berdua udah sebutin? Atau ada masukan lagi dari yang lainnya tuh? Engkandu lagi Engkandu lagi Engkandu lagi ya? Engkandu lagi ya? Engkandu lagi ya? Engkandu lagi ya soal filmnya yang lebih lebih apa ya? Indep gitu Kalo review kan sifatnya persuasif buat ngajak orang aja nonton gitu Kalo ini tuh kayak menulis kritik film tuh seperti membuka hasana atau pengetahuan baru tentang film itu sendiri gitu Itu sih kalo Itu sih Jadi gak sebatas impresi tentang impresi menonton, tapi menggali apa ya, insight-insight apa yang bisa kita dapatkan dari bagaimana cara filmnya bercerita sampai mungkin ada konteks sosial politiknya gitu-gitu sih. Di Forum Lenteng sih kita belajar dengan metode sisir-serit ya. Sisir-serit, sisir yang buat kutu itu tuh, yang rapet-rapet. Jadi kita membongkar satu persatu shopnya gitu. Bu isinya apa aja itu. Oh iya gitu. Itu salah satu yang dilakukan. Ternyata agak tekniknya sendiri berarti ya. Sisir-serit. Sisir-serit. Itu sisir-serit banget sama kayak sisirnya ibu dipengabisetin bukan ya? Iya mungkin ya, tapi lebih rapet lagi. Lebih rapet banget. Buat banget kalau sisirnya dipengabisetin kayak gitu. Nah kalau gitu mungkin kan kita udah tanya nih cara melakukan sesi film tadi udah sempet sebut juga salah satu kegiatan yang dilakukan di Forum Lenteng. Nah boleh sharein dulu ke teman-teman tolong perkenalkan Forum Lenteng itu tempat wadah seperti apa? Iya tempat seperti apa dan kegiatannya apa aja? Boleh tuh diceritakan Smart Famers. Jadi Forum Lenteng itu adalah organisasi non-profit egaliter yang dulu dikembangkan untuk sebagai media pembelajaran anggotanya dalam bidang seni dan media sih. Jadi sejenis kelompok belajar yang cara belajarnya itu dengan memproduksi karya seni dan media lalu riset penelitian seni dan media dan dokumentasi juga dan akhirnya distribusi. Jadi distribusinya dalam bentuk pameran lalu festival film lalu ada website, website kritik film, jurnal footage lalu dan membangun platform-platform yang menyebarkan pengetahuan berbasis media itu. Dan itu kita juga pada tahun 2008 kita punya program namanya Aku Masar. Jadi kita itu menggandeng komunitas-komunitas di berbagai daerah Indonesia, di Indonesia untuk mempelajari bagaimana jurnalisme warga itu gimana. Jurnalisme warga? Berarti gak hanya seputar film ya, tapi juga pokoknya intinya seni dan media. Seni dan media. Jadi kayak mungkin yang selama ini tau dari, misalnya dari Forum Lenteng tuh cara untuk mendistribusikan pengetahuannya tuh lebih banyak ke pameran atau festival film. Tapi juga ada cara-cara lain yaitu kita datang ke daerah, kayak tadi lu bilang soal program Aku Masa, untuk bekerja sama, untuk networking sama komunitas-komunitas di luar Jawa gitu. Di luar pulau Jawa yang mungkin, oh ternyata dia juga melakukan kerja-kerja kayak kita nih, seni dan budaya juga. Dan disitu tuh lah kita membangun jejaring dengan komunitas-komunitas di Indonesia. Untuk Forum Lenteng sendiri memang dia basenya adalah di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Basenya di Jakarta. Udah mulai sejak apa nih kalau untuk Forum Lenteng sendiri? Forum Lenteng itu dari 2003. 2003 ya? Wah, itu udah. Basisnya tuh sebenernya studi club. Jadi disitu tuh kegiatan core utamanya tuh adalah belajar. Belajar. Diskusi, belajar. Kayak tadi soal film, ya kita pengen tahu tentang film. Ya udah kita bikin kelas bersama seperti kelas menulis film. Atau kita juga punya program hari Senin juga. Apa tuh? Senin Sinema Dunia. Senin Sinema Dunia. Wah, tanya ini jam berapa tuh? Ntar berapa tuh? Jadi disitu kita kayak bikin screening yang udah dikurasi soal film-film global gitu. Jadi yang dari tahun berapa gitu. Dari Neorealisme Italia sampai sekarang bahkan itu kita bikin screening gitu. Lalu di subtitle Bahasa Indonesia. Ah, itu. Asik tuh. Itu yang paling penting sih. Sebenernya salah satu, mungkin tadi mau nambahin ya. Salah satu cara untuk kita juga belajar mengapresiasi film. Atau belajar mengenal film lebih dalam tuh adalah dengan mentranslasikan bahasa. Karena itu salah satu metodenya Forum Lenteng untuk kita membongkar film gitu. Karena kan kalau kita translate subtitle tuh kan gak sekedar cuman Google Translate. Karena disitu tuh ada sastra yang bermain. Ada permainan kata-kata. Ada konteks bahasa dan sosial. Nah, itu tuh semua cara kita untuk mempelajari film sih sebenernya. Menarik ya. Itu gue mah juga baru tau kan misalnya. Sebenernya kita bisa dapet sesuatu dari kita. Ikutan komunitas Forum Lenteng ini. Dan apa ya bilang, translate gitu ya. Jadi ikutan belajarnya tuh gak cuma sekedar belajar tentang visual atau audio doang. Tapi juga sampai ke sastra bahasa juga. Iya, bener. Biasanya nonton yang translate ini ya, lebah. Nah, Tan. Tadi kan gue udah bilang, gue beli DVD. Gue nonton di iFix gitu-gitu. Sorry, Tan. Ini apa, salah satu karakter di Naruto itu bukan? Ya buat anak-anaknya. Buat yang tau-tau berarti parah nih. Gak boleh ya, small viewers jangan lagi diterusin. Nah, bener-bener ya. Tolong, tolong. Cut aja tuh saya baru saja. Nah, balik lagi. Kalau untuk salah satu yang kalian lakukan untuk itu kan mengapresi si film. Kalau untuk hal-hal lain nih, apa sih yang kalian lakukan misalnya kayak dari ada seni rupa ada ya berarti juga ya. Iya, iya. Dari segi seni rupa apa gimana? Oh iya. Dari, jadi memang apa ya. Fokusnya Forum Lenteng kan tadi seni dan media ya. Jadi, kebetulan di tahun 2017 Forum Lenteng membuka platform baru. Oke. Itu namanya milisi film. Milisi? Milisi film. Milisi film. Milisi itu orang-orang yang dipersenjatai. Oh, oke. Nah, disitu jadi kelas milisi film itu adalah, apa ya, hasil belajar Forum Lenteng selama hampir 15 tahun. Saat itu? Ya, apa ya, bagaimana mereka belajar mengenai seni dan media lalu dibukalah kelas milisi film itu. Jadi, milisi film itu adalah kelas belajar eksperimentasi visual sih. Jadi, membongkar visual dari dasar, dari monggaris, sampai akhirnya nanti pada akhirnya kita akan belajar film. Karena film kan kayak melting pot dari semua seni. Visual dan serial dia juga. Iya, betul-betul. Betul-betul. Berarti benar-benar diajarin dari gambar juga. Dari gambar juga, dari gambar. Garik-garis. Semuanya ini, semuanya buat teman-teman yang untuk film ataupun dari budaya-budaya yang art yang lainnya bisa nih di format. Gak hanya film aja berarti ya. That's right. Nah, smart viewers, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dari teman-teman dari Forum Lenteng. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget! Sub indo by broth3rmax